Kinerja tim panitia khusus tambang DPRD Jawa Timur dalam menguak permasalahan sektor tambang di Jawa Timur tampaknya akan belum terrealisasi. Hal tersebut disebabkan karena hingga kini data yang dibutuhkan belum sampai ke meja tim pansus tambang DPRD Jawa Timur. Ketika disinggung lambatnya kinerja tim pansus, Muhammad Zainulutfi membeberkan, yaitu dinas ESDM Jawa Timur belum menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh tim pansus. Zainulutfi menambahkan hingga saat ini SKPD yang dikepalai oleh Dwi J. Putriani tersebut kerap menjanjikan tanpa ada realisasi data perusahaan tambang yang diberikan. Tidak adanya data tambang dari dinas ESDM menjadikan kinerja pansus terhambat dan tidak bisa bekerja maksimal dalam mengevaluasi izin perusahaan tambang yang ada di Jawa Timur selama ini. ESDM terkait data-data tambang di Jawa Timur. Sampai hari ini belum dikasih. Bahkan terakhir kami sudah berkirim surat di SDM terkait data-data tersebut. Nah, bagaimana kita ini melahirkan rekomendasi atau melihat fakta-fakta di lapangan seperti itu, ini ketika data-data kita belum pegang. Nah, mindset kita ini memang di awal terbentuknya pansus ini, bagaimana kita melahirkan rekomendasi ini yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Karena kasus lumacang itu, itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak terulang lagi. Karena belum ada progres dari dinas ESDM, pansus tambang memberikan deadline kepada Pemprov agar menyerahkan data-data perusahaan tambang tersebut hingga satu bulan ke depan.